Baik saudara, kita masuk ke bagian yang kedua Yaitu jenis-jenis paragraf Paragraf itu memang tidak homogen, tidak tunggal Ada beberapa jenisnya, ada beberapa tipenya Yang pertama adalah chronological order Kronologis, jadi tatanannya itu bersifat kronologi Ada urut-urutan tertentu Misalnya ini Terkait dengan hukum positif Yang terkait dengan perbankan syariah di Indonesia Coba kita amati paragraf yang ada di sebelah kanan Legalitas bank syariah di Indonesia melalui proses panjang dari sisi perundangannya Kehadiran bank syariah di Indonesia diawali dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang perbankan yang menyebutkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil 6 tahun kemudian Istilah bank syariah muncul dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Di mana disebutkan bahwa ada dua jenis bank umum di Indonesia Di mana salah satunya adalah bank syariah Keberadaan bank syariah di Indonesia semakin kuat Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah Nah kalau kita perhatikan ini adalah ide pokok dari paragraf yang kita susun Bahwa legalitas bank syariah Jadi mulai diundangkannya bank syariah Eksistensinya diakui dari sisi hukum Itu prosesnya panjang Nah panjangnya proses ini kemudian kita ceritakan Kita deskripsikan Dinarasikan secara kronologis dalam paragraf ini Dimulai dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Baru menyebutkan istilah prinsip bagi hasil Kemudian di Undang-Undang berikutnya Sudah menyebutkan nama bank syariah Tetapi nama Undang-Undangnya ini bukan Undang-Undang bank syariah Baru kemudian gongnya adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Jadi ini adalah paragraf yang kita susun Menggunakan tipe kronologis Urut-urutan Maka disebut sebagai dengan kronologikal order Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua adalah Atau tipe yang kedua adalah Cause and effect Sebab akibat Sebab akibat Ilustrasinya Sepotong pisang dan setumpuk uang Apa ini maksudnya Kita lihat ya Ini contohnya ekonomi banget Terjadinya hyperinflation di Venezuela Mengakibatkan daya beli masyarakat Menjadi menurun drastis Menurunnya agregat demand ini Berdampak pada terjadinya PHK besar-besaran Di salah satu negara Amerika Latin tersebut Banyak investor yang kemudian enggan Untuk melakukan ekspansi bisnis Di negara yang menggantungkan PDP-nya dari ekspor minyak Jadi penyebab terjadinya Fenomena yang ada di dalam paragraf ini Bermula dari hyperinflation Inflasi yang sangat tinggi Harga-harga barang itu naik luar biasa Maka ini disimbolkan Sepotong pisang ini harganya Sama dengan setumpuk uang Ini ngitungnya aja lebih lama Daripada makan pisangnya Ngitung buitnya Ini hyperinflation Karena harganya yang naik Maka daya beli masyarakat menjadi turun Sebab akibat Nah karena daya beli turun Maka permintaan secara agregatif Secara menyeluruh juga turun Jadi kalau permintaan turun Maka tingkat konsumsi turun Maka ngapain orang berproduksi Karena barangnya enggak laku Karena apa? Permintaan turun Nah karena enggak ada produksi Maka enggak butuh tenaga kerja Kalau enggak butuh tenaga kerja Maka yang terjadi adalah PHK Nah ketika daya beli masyarakat turun Kemampuan real Masyarakat itu turun Maka orang kalau mau berinvestasi Ya mikir-mikir lagi Ngapain buka pabrik di sana Toh masyarakatnya enggak mampu beli Maka dampak lain Efek yang lain adalah Investor yang enggan Untuk melakukan ekspansi bisnis Ini adalah paragraf yang Kita susun berdasarkan sebab-akibat Dan ini bisa kita lihat Penyebabnya adalah A Kemungkinan akibatnya adalah B, C, D, dan seterusnya Ini contoh atau tipe yang kedua Tipe yang ketiga adalah Comparison and Contrast Perbandingan Kita membandingkan Antara satu hal dengan hal yang lain Sekaligus menunjukkan perbedaannya Perbedaannya itu akan nampak Kalau memang perbedaannya kontras Antara merah dan putih Misalnya seperti itu Kalimat utamanya ada di depan Kualitas hutang Jepang Itu lebih baik daripada Indonesia Jadi hutang pun Itu ada kualitasnya Ada yang kualitasnya jelek Ada yang kualitasnya baik Nah hutang yang baik itu yang bagaimana? Nah ini kita lihat Dep rasio atau rasio hutang Jepang Itu memang lebih tinggi daripada Indonesia Dimana rasio hutang terhadap PDP Jepang Itu 200% Atau 200% lebih Sementara Indonesia hanya 29% Jadi kalau PDP Indonesia itu 1 juta Maka hutang Indonesia itu hanya 290 ribu Nah kalau PDP ya PDP itu produksi domestik bruto-nya Jepang itu 100 juta Maka hutangnya itu adalah 200 juta 300 juta Indonesia PDP-nya 100 juta Hutangnya hanya 29 juta Saya koreksi PDP Indonesia 100 juta Hutangnya 29 juta Jadi ini lebih besar Jepang Namun demikian rasio hutang Jepang itu lebih aman Mengapa kalau lebih aman? Karena mayoritas adalah hutang dalam negeri Sehingga tidak banyak terdampak oleh fluktuasi kurs Jadi yang menghutangnya itu ya orang-orang Jepang sendiri Seandainya nilai yen Itu lemah terhadap dolar misalnya Atau terhadap euro Maka tidak akan banyak berpengaruh Lain halnya dengan Indonesia Yang komposisi hutangnya Banyak bersumber dari hutang luar negeri Sehingga lebih rentan Sehingga nanti ketika rupiah itu melorot Lemah Maka nanti hutangnya akan lebih tinggi Karena apa? Bayarnya harus dengan dolar Atau dengan euro Maka ketika rupiah itu lemah Maka lebih banyak lagi rupiah yang harus dimiliki Untuk bisa membayar hutang Ini contoh Dari tipe paragraf Yang berbentuk perbandingan Sekaligus menunjukkan perbedaannya Kontrasnya Kemudian yang keempat Tipe yang terakhir Ini contoh tahun lalu Tapi mungkin Masih bisa kita gunakan ya General itu spesifik General itu umum Spesifik itu khusus Jadi dari Ini kalau dalam bahasa yang lain Disebut dengan Kalimat Paragraf deduktif Pemilu tahun 2019 Terkesan hanya sebagai sebuah Seremoni demokrasi Untuk memberikan legitimasi Terhadap pemenang kontestasi Pemilu Ini kalimat awalnya Bahwa pemilu 2019 Itu hanya sebuah Upacara demokrasi Formalitas Tapi formalitas itu digunakan Untuk memberikan Legitimasi Oh yang menang ini memang sah Prosesnya bagaimana Urusan belakang Substansi Nah kemudian Ini dijelaskan Kalimat berikutnya Substansi demokrasi Dicederai oleh Banyak pihak Tidak hanya satu ya Banyak pihak Nah kemudian dijelaskan Secara lebih spesifik Apa saja itu Perilaku-perilaku Yang kemudian Menjadikan pemilu Hanya sebagai Terlihat hanya sebagai Sebuah upacara Misalnya apa Di antara perilaku Yang merusak demokrasi Adalah Mane politik Memudarnya Independensi pers Hoax Abuse of power Dan politik pencitraan Ini sudah sangat spesifik Sudah sangat khusus Apa saja Perilaku-perilaku Yang menjadikan Pemilu 2019 Terkesan Hanya sebagai Sebuah Seremoni Jadi ini Kalimat Umumnya Seperti ini Yang di awal ini Kalimat umumnya Kemudian Dispesifikan Apa saja sih Perilaku-perilaku Yang membuat Pemilu itu Terlihat sebagai Sebuah seremoni Ada ini Nomor duanya ini Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Dan seterusnya Baik Itu Tipe-tipe Paragraf Saudara bisa Mengeksplorasi Lebih lanjut Berbagai jenis Paragraf yang lain Dan mulai mencoba Untuk menyusun Paragraf Paragraf apa yang kita gunakan Apakah yang Bentuk pertama Dua Tiga Atau yang General Untuk spesifik Tergantung Kebutuhannya Tergantung Ide atau Gagasan apa Yang akan Dituangkan Yang akan Disampaikan Melalui paragraf Yang akan Kita tulis Jadi tidak Tidak ada Rumusan tertentu Jadi tergantung Kebutuhan Baik Bagian yang terakhir Adalah kesalahan Dalam menyusun Paragraf Yang pertama Suatu paragraf Memuat Lebih dari Satu ide pokok Idealnya Satu paragraf Itu hanya Memuat Satu ide Pokok Coba sekarang Kita lihat Pada contoh Paragraf Yang ada Di sebelah kanan Pernikahan Adalah sebuah Kegiatan suci Yang mempunyai Dimensi Transcendental Atau spiritual Misalnya Oleh karenanya Pernikahan Tidak hanya cukup Untuk memperoleh Legalitas Di depan Hukum positif Namun juga Harus dinyatakan Sah Sesuai Hukum Agama Perceraian Akan mempunyai Kekuatan hukum Jika diucapkan Di depan Sidang pengadilan Jika tidak Maka status Perkawinan Masih tetap ada Di depan Hukum Ini contoh sederhana Contoh mudah Sehingga Saudara sudah Bisa Melihat Kalimat Mulai dari Perceraian Sampai terakhir Ini adalah Kalimat Yang Tidak Mempunyai Ide Ide Pokok Yang sama Dengan kalimat Yang ada Di atasnya Dia sudah berbicara Mengenai persoalan Perceraian Meskipun Perceraian memang Terkait dengan Persoalan Perkawinan Jadi ada dua Ide pokok Yang terkandung Dalam paragraf ini Sehingga Paragraf seperti ini Harus dihindari Baik Kemudian yang kedua Paragraf yang terlalu Pendek Kita lihat dulu Contohnya Contohnya Dengan Kalimat Yang tadi Kita susun Pernikahan Adalah sebuah Kegiatan suci Yang mempunyai Dimensi Transcendental Oleh karenanya Pernikahan Tidak hanya cukup Untuk memperoleh Legalitas Di depan hukum Positif Namun juga Harus dinyatakan Sah sesuai Hukum agama Kalimat ini Sudah punya Ide pokok Pernikahan Adalah Kegiatan Suci Dan mempunyai Dimensi Transcendental Maka Suatu Pernikahan Jangan hanya Sekedar sah Menurut Hukum positif Undang-Undang Perkawinan Tetapi Harus sah Sesuai hukum Agama Iya Tapi Paragraf ini Belum memberikan Deskripsi Narasi Yang cukup Baik Bangunannya Ibarat sebuah rumah Ini rumahnya Belum jadi Karena terlalu pendek Walaupun memang Tidak ada batasan khusus Panjang pendeknya Suatu paragraf itu Berapa kalimat Umumnya Minimal Tiga kalimat Walaupun itu juga Tidak Tidak menjadi Rumus baku Karena ini Bukan ilmu matematika Nah coba Sekarang kita Tambahkan Paragraf ini Dengan kalimat yang lain Pada pasal 2 Ayat 1 Pada pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juga dinyatakan Bahwa Perkawinan adalah Sah apabila Dilakukan Menurut agama Menurut hukum agama Atau kepercayaan Kedua mempelai Sebagai contoh Bagi umatnya Selama keperkawinan Akan dinyatakan Sah Jika memenuhi Semua rukun Dan syaratnya Yaitu Adanya mempelai Wali Saksi Mahar Dan hijab Kabul Tentu kalimat ini Lebih memberikan informasi Yang lebih utuh Kepada pembaca Daripada Kalau kalimat itu Atau paragraf itu Hanya terdiri dari Dua kalimat Seperti ini Nah karena Terlalu pendek Tidak boleh Maka terlalu panjang Juga tidak boleh Paragraf ini Sudah Sudah termasuk Kalimat yang Paragraf yang Mendekati panjang Sudah Middle Middle long Karena kalimatnya Tadi kalimat Yang relatif panjang Meskipun Paragraf ini Hanya terdiri dari Empat kalimat Tetapi ini sudah Sudah Apa ya Ibarat orang bernafas Ini nafasnya Sudah Sudah hampir habis Jadi kalau diteruskan lagi Maka Perlu Ada paragraf Paragraf Berikutnya Jangan Sambung menjadi Satu Baik Kita lihat Yang ketiga adalah Kesalahan yang Terkadang masih muncul Tidak adanya Kalimat topik Atau topik sentos Kita lihat Dalam contoh ini Hakim tidak mempunyai Referensi pokok Untuk memutuskan kita Di bidang ekonomi syariah Sebelum diterbitkannya KHIS Oleh Mahkamah Agung Oleh karenanya Akan sangat mungkin Terjadi perbedaan putusan Untuk Suatu kasus yang sama Sebagai akibat Dari kekosongan hukum Namun Sejak adanya KHIS Hakim di lingkungan Peradilan agama Sudah mempunyai Acuan dalam Menangani perkara Di bidang ekonomi Syariah Kalimat ini Tiga kalimat yang ada Di dalam paragraf ini Sudah Bisa kita pahami Tapi ibarat orang Akan bertamu Ke rumah orang lain Ini langsung masuk Tidak ketuk pintu dulu Di rumahnya seperti apa Kita tidak tahu Langsung masuk Akan lebih enak Kalau kemudian Paragraf ini Diawali dengan kalimat Sebagaimana yang kita Tulis Yang berwarna hijau KHIS lahir Untuk menghindari Terjadinya Kekosongan hukum Material Di bidang ekonomi Syariah Nah sebelumnya Kan hakim Tidak punya Blah-blah-blah Dan seterusnya Nah jadi Kalau dengan Menggunakan Kalimat Topik Seperti ini Maka akan Lebih mudah Bagi para pembaca Untuk Memahami Apa ide pokok Yang Berusaha Disampaikan oleh Penulis Melalui Paragraf Demikian Materi yang Kedua Terkait dengan Penyusunan Paragraf Semoga Bermanfaat Untuk berikutnya Nanti akan ada Tugas yang Akan kita Sampaikan Melalui Google Classroom Silahkan nanti Kembali ke Akun Google Classroom Masing-masing Semoga Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati